Seperti biasa, pemanasan dulu bro, sebentar yang besok Siaoyan perlahan mengangkat kepalanya setelah mendengar tawa tua itu Dia secara tidak sengaja memperhatikan pria tua berpakaian putih itu perlahan berbalik arah Rambutnya putih, dan wajahnya penuh kerutan Kedua matanya tampak kecil, dikompres oleh keriput Namun, matanya yang dalam dan tak terduga mengandung senyum hangat Senior benar-benar tahu cara bercanda Siaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat Kekeh, aku tidak bercanda Kamu telah mencapai tingkat alkemis tingkat ketujuh tingkat tinggi pada usia muda Jumlah orang yang dapat mencapai ini di seluruh benua dapat dihitung dengan jari seseorang Mata pria tua berpakaian putih itu menyapu kembali Siaoyan saat dia dengan hangat berkata Aku yang dulu dipanggil Suan Kongzi Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil aku Suan Tua Saat itu, aku adalah teman dekat gurumu, Yao Chen Tidak berlebihan jika kamu memanggil aku seperti itu Petik 1 Dalam hal ini, pemuda ini akan tunduk pada penilaianmu Mendengar ini, Siaoyan dengan senang hati melakukan apa yang diperintahkan kepadanya Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa Suan Kongzi tersenyum Dia meletakkan gulungan itu di tangannya kerak buku sebelum berbalik dan kembali ke meja belajarnya Dia berkata, tidak perlu bagi kamu untuk merasa bahwa itu masalah sekte Suan mendalam adalah bercak di kulit kamu Kota Pil saat ini berada dalam periode yang kacau dan tegang karena masalah pertemuan Pil Jika hal-hal menjadi masalah, mereka mungkin menghalangi pertemuan Pil Petik 1 Siaoyan sedikit mengangguk Orang dari tadi malam telah menyembunyikan auranya dan penampilannya Jati diri aku tidak dapat mencapai jangkauan ke tempat itu Oleh karena itu, aku tidak dapat memastikan elder yang terhormat dari aula jiwa dia Suan Kongzi perlahan meminta maaf Dia seharusnya old mugu Siaoyan ragu sejenak sebelum berbicara Oh, Suan Kongzi sedikit tercengang ketika dia mendengar kata-kata Siaoyan Namun, dia tidak tampak terlalu terkejut Dia mengangguk pelan dan berkata Tidak heran dia datang mencarimu Orang tua itu, orang-orang ini dari aula jiwa benar-benar tidak memungkinkan seseorang untuk merasakan ketenangan pikiran Apakah Yao Chen saat ini berada di tangan Hall of Souls? Tangan Suan Kongzi yang berkerut menggosok permukaan meja saat dia bertanya Siaoyan menarik sudut mulutnya dan segera mengangguk Orang tua selalu memiliki karakter yang bebas dan mudah Dia biasanya tidak suka membentuk kelompok atau faksi Jika dia mendengarkanku saat itu dan menjadi kepala raksasa dari Piltower Dia tidak akan ditargetkan oleh Hall of Souls Suan Kongzi menarik nafas Dia berkata Aku akan memberitahu yang lain untuk lebih memperhatikan masalah ini Dan aku akan memberitahu kamu jika aku memiliki informasi tentang Yao Chen Terima kasih, Suan tua Siaoyan buru-buru mengucapkan terima kasih Pengaruh Piltower tersebar di seluruh wilayah Central Plains Jika mereka membantu pencarian Siaoyan, dia secara alami akan menghadapi lebih sedikit masalah Suan Kongzi melambaikan tangannya dan berkata The Hall of Souls dianggap sebagai musuh tersembunyi dari Piltower aku Jumlah alkemis yang tak terbayangkan ditangkap oleh mereka setiap tahun Namun, menara Piltower tidak dapat mengumumkan perang dengan Hall of Souls Faksi ini jauh dari apa yang bisa kamu bayangkan Siaoyan diam-diam mengangguk The Hall of Souls telah mampu bertahan di Central Plains selama bertahun-tahun Kelangsungan hidup ini secara alami tidak mungkin jika Hall of Souls tidak memiliki fondasi Namun, hal yang diluar dugaan adalah bahwa itu bahkan Piltower takut pada faksi misterius ini Berderak, pintu aula tiba-tiba terbuka sementara Siaoyan merenungkan situasi Segera, tiga angka perlahan berjalan masuk Siaoyan menoleh, dan kejutan melintas di matanya karena dua orang di depan secara mengejutkan Cao Ying dan wanita muda dari klan dan bernama Dan Chen Ada seorang pria berpakaian hitam di belakang Cao Ying dan Dan Chen Penampilannya cukup tampan Dan dia mengobrol dan tersenyum dengan Cao Ying dan Dan Chen ketika dia memasuki aula Sebuah lencana ada di dadanya Di atasnya ada tujuh bintang ungu emas cerah Tier tujuh alkemis kelas tinggi Cao Ying dan Dan Suan telah memperhatikan Siaoyan ketika dia melihat mereka Beberapa kejutan juga melintas di wajah mereka Jelas mereka terkejut bahwa itu Siaoyan akan muncul di tempat ini Guru, Cao Ying perlahan melangkah maju dan dengan hormat menyambut Suan Kong Zi Kepala asosiasi Suan Kong, keke, kalian bertiga juga sudah tiba ya Suan Kong Zi mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada mereka bertiga Setelah itu, matanya meluncur kembali ke Siaoyan saat dia berkata Orang ini adalah juara dari lima tes klan besar, Siaoyan Aku pikir kamu semua sudah tahu itu Keke, bagaimana bisa kita tidak tahu Nama Tuan Siaoyan baru-baru ini menjadi topik hangat di kota Holyfield Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa dengan cara yang indah Sikapnya yang mempesona dan mempesona menyebabkan panas yang berapi-api Yang sulit ditemukan, melintas di mata pria berbaju hitam di sampingnya Siaoyan tidak peduli dengan kata-kata Cao Ying Dia dengan sopan tersenyum kepada mereka bertiga Song King, aku sudah mendengar tentang kinerja Tuan Siaoyan selama lima tes klan besar Kamu benar-benar memenuhi reputasi kamu sekarang setelah kami bertemu Pria berpakaian hitam itu perlahan melangkah maju Mengulurkan tangannya ke Siaoyan Dan memujinya dengan senyum Kamu telah memuji aku Siaoyan tersenyum Meskipun pria berbaju hitam di depan Siaoyan menyembunyikannya dengan baik Siaoyan masih bisa melihat kebencian samar di mata pihak lain Sumber permusuhan sepertinya disebabkan oleh Cao Ying Penyihir ini benar-benar dapat membawa bencana ke suatu negara dan orang-orangnya Siaoyan hanya bisa tertawa pahit di hatinya saat menemukan permusuhan Dia bahkan belum mengatakan apa-apa Namun dia telah menarik permusuhan tanpa alasan Ini benar-benar membuatnya merasa sedikit tidak bisa berkata-kata Tuan Siaoyan, Song Qing adalah murid elder pertama dari Menarapil Selain itu, ia juga elder termuda di Menarapil Di masa depan, ia bahkan bisa menjadi delapan elder yang paling muda di Menarapil Kemampuannya tidak lebih miskin dari milikmu Cao Ying memutar matanya dan tersenyum manis Meskipun wajah Song Qing tidak tampak berubah ketika dia mendengar kata-kata Cao Ying Sebuah kebanggaan samar muncul di matanya Dengan prestasinya, ia memang memiliki modal untuk menjadi bangga Ini benar-benar kasus seorang guru terkenal yang menghasilkan murid yang luar biasa Siaoyan tersenyum, tetapi dia tidak banyak bicara Penyihir ini, Cao Ying, memiliki karakter yang tidak dapat diprediksi Jika dia ceroboh, dia akan dipermainkan olehnya Dengan karakternya, dia bukanlah seseorang yang suka berlama-lama di sekitar asteris Apalagi, Cao Ying ini bukan wanita biasa Baiklah, karena kalian semua sudah saling mengenal satu sama lain Aku akan menyatakan niat aku memanggil kamu semua di sini Swan Kong Zi sedikit tersenyum Tatapannya perlahan menyapu beberapa dari mereka Matanya tampak mampu melihat melalui hati mereka Bahkan dengan karakter penjahat Cao Ying, dia masih tampak patuh di depannya Masih ada beberapa hari lagi sampai pemilihan temu gathering Swan Kong Zi berbicara dengan suara tenang Karena masalah api seribu pembakaran Pertemuan pil ini telah menarik cukup banyak faksi-faksi Di antara mereka termasuk anggota dari Hall of Souls Hall of Souls Petik 1 petik 1 Cao Ying dan dua lainnya menjulurkan alis mereka dan dengan lembut mengulangi nama ini ketika mereka mendengarnya Mata Xiao Yan sedikit berkedip, tapi dia tidak menjawab Karena kami telah menyegel tiga ribu api pembakaran untuk jangka waktu yang lama Itu telah menjadi dendam terhadap Pil Tower Jika dilepaskan, itu pasti akan menyerang menara Pil sebagai balas dendam Pada saat itu, Pil Tower pasti akan menderita kerugian besar Swan Kong Zi menghela nafas lembut Api-api tiga ribu ini sudah cukup cerdas setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Lagi pula keliarannya sulit dijinakan My Pil Tower telah menggunakan semua taktik kami Tetapi kami tidak dapat menundanya Selain itu, karena itu secara bertahap menyerap kekuatan dari bintang-bintang Segel kami kehilangan kemampuannya untuk menahannya Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin Rencana Hall of Souls kali ini mungkin untuk menangkap api-api tiga ribu Tentu saja, jika mereka gagal melakukannya Mereka akan menghancurkan segel dan melepaskan api-api tiga ribu Pada saat itu, Tower Pil akan mengalami kerugian yang sangat besar Itu juga akan menjadi nyaman bagi mereka untuk mengumpulkan tubuh spiritual Api-api tiga ribu sangat kuat Meskipun itu tidak termasuk dalam lima besar di peringkat surgawi Kekuatannya cukup untuk menjadi peringkat di antara mereka Ekspresi Xuan Kong Zi sedikit khusyuk saat dia berbicara Karena mengumpulkan kekuatan bintang, api-api tiga ribu setara dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan Karena itu, kita hanya bisa menyegelnya dan tidak dihancurkan itu Siapapun yang mendapatkan api-api tiga ribu dan menundanya akan setara dengan kemampuan pemulihan yang tak tertandingi Jika jenis api surgawi ini jatuh ke tangan Hall of Souls, pasti akan ada banyak masalah Alasan aku memanggil kamu semua di sini adalah karena ini Aku harap kamu bisa menghentikan Hall of Souls dari mendapatkan api-api tiga ribu Bagian dalam aula menjadi hening ketika semua orang mempelajari makam ekspresi Xuan Kong Zi Sesaat kemudian, Cao Ying akhirnya merajut alisnya dan berkata Guru, karena kamu takut pada Hall of Souls, mengapa kamu tidak melarang mereka berpartisipasi? Petik 1 Pertama, kita tidak tahu siapa di antara alkemis yang berpartisipasi dalam Pilgathering adalah anggota Hall of Souls Bahkan jika kita tahu, tidak mungkin bagi kita untuk menemukan alasan untuk menghentikan mereka karena aturan Pil temu selama beberapa generasi Selama seseorang adalah seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi Kami tidak dapat menghapus haknya untuk melakukannya bahkan jika dia adalah bagian dari vaksi yang merupakan musuh dari Pil Tower Aturan ini mungkin memberikan satu sakit kepala, tetapi justru tindakan inklusif dari Pil Tower ini yang memungkinkan Pil Tower tumbuh ke level hari ini Oleh karena itu, ada beberapa aturan yang tidak dapat disentuh Xuan Kong Zi menjelaskan dengan agak tidak berdaya Semua orang perlahan mengangguk setelah mendengar penjelasannya Xiao Yan sendiri adalah musuh bebuyutan dengan Hall of Souls Selain itu, ia bermaksud untuk mendapatkan api-api 3000 dengan segala cara Dia tentu tidak keberatan dengan masalah ini Masih ada 7 hari tersisa sebelum seleksi pertemuan temu akan dimulai Kalian semua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di dalam Pil Tower selama periode waktu ini The Hall of Souls mungkin diam-diam menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan tempat juara Oleh karena itu, kamu semua harus berhati-hati Xuan Kong Zi diinstruksikan Kelompok Xiao Yan sekali lagi mengangguk Ah, masalah ini biasanya seperti itu Saat ini, satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah menunggu sampai Pil dimulai Xuan Kong Zi tersenyum Matanya yang hangat berubah menjadi Xiao Yan Setelah itu, dia secara acak memilih sebuah gulungan dari meja dan melemparkannya ke Xiao Yan Dia berkata, aku mendengar bahwa itu kamu cukup tertarik dengan handeprin spiritual Ying Er Ambil dan lihat baik-baik Meskipun handeprin spiritual ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang sangat tinggi Itu juga merupakan barang yang sangat langka di dunia luar Xiao Yan menerima gulungan itu Joy melintas di matanya saat dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata Terima kasih, Xuan Tua Petik 1 Kekeh, itu hanya masalah kecil Xuan Kong Zi tersenyum Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke semua orang Kelompok Xiao Yan tidak tinggal lebih lama setelah melihat pemecatannya Mereka membungkus sebelum perlahan mundur dari aula besar Xuan Kong Zi akhirnya tersenyum setelah melihat semua orang mengundurkan diri Dia dengan lembut berkata Yao Chen, hasil dari taruhan kami akan ditentukan oleh apakah Xiao Yan atau Ying Er Akan dapat memperoleh tempat juara kali ini Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa mengalahkan aku kali ini Aku ingin tahu Terima kasih.